Koordinator atau Laravel? Bagusan mana fitur-fiturnya? Gampangan yang mana belajarnya? Pasti banyak dari kalian yang menanyakan hal ini. Kenapa? Karena memang dua framework ini adalah framework populer Indonesia, selain ada YI, KE, ZEM, dan yang lain. Jadi saya akan bahas satu persatu bagaimana fiturnya, kelemahan dan kelebihannya, serta kemudahan belajarnya supaya kalian dapat gambaran mau belajar yang mana dulu. Ikutin terus videonya, dan jangan lupa subscribe. Oke, sebelum saya masuk ke bahasan satu persatu mengenai kelebihan dan kekurangan atau apa aja yang mau saya bandingkan antara Koordinator dan Laravel, sebelumnya saya mau kasih pengertian dulu bahwa membandingkan framework ini bukan hitam dan putih. Artinya, keputusan akhir ada pada kalian, karena semua tergantung. Nah, bisa jadi tergantung situasinya, bisa jadi tergantung proyek yang besar atau kecilnya, bisa jadi dari segi fitur-fitur yang mau kalian buat, itu bisa menyebabkan penilaian terhadap bagus atau tidaknya sebuah framework. yang pertama, fitur. Kalau membandingkan Code Connector dan Laravel dari segi fitur, saya rasa semua sepakat, semua developer yang sudah memakai dua framework ini akan sepakat bahwa pemenangnya adalah Laravel. Kenapa? Karena memang Laravel kaya dengan fitur. Contohnya Eloquent, di mana kita bisa dengan fleksibel mengelola database, atau ada template engine, blade, dalam hal ini di Laravel, atau penggunaan composer, command line, dan ada middleware, dan banyak lagi sebenarnya fitur-fitur yang dimiliki Laravel, tapi tidak dimiliki oleh Code Igniter. Jadi, kalau dari segi fitur, Laravel menang. Yang kedua, keringanan dari masing-masing framework ini, nah, kalau masalah keringanan, Code Igniter bisa dibilang menang dari Laravel. Ini faktornya karena di Code Igniter tidak ada banyak fitur yang mungkin tidak kita butuhkan ketika membuat proyek. Jadi, Laravel dengan sebegitu banyaknya fitur, bisa jadi ketika kita membuat proyek kecil, misalnya hanya sebuah website, atau hanya fitur sederhana, atau mikrosite, Laravel terlalu besar untuk sebuah aplikasi seperti itu. Nah, Code Igniter menawarkan struktur framework yang berfokus pada MVC-nya saja. Jadi, gambaran ini gini. Bayangkan sebuah toolbox, di mana toolbox itu terdapat banyak sekali alat-alat obeng, tang, paku, bor, segala macam. Nah, itu anggap itu semua laraka. Nah, ada satu lagi toolbox yang hanya isinya obeng dan tang. Dan kebetulan, ketika kita sedang mengerjakan sebuah proyek yang hanya butuh obeng dan tang, maka tool obeng dan tang inilah yang tepat untuk kita gunakan. Sedangkan toolbox yang satu lagi yang besar ini, kita tidak butuh bor, tapi dalamnya ada bor. Dan kita tenteng mana-mana. Gambarnya seperti itu. Jadi, dalam hal keringanan, jelas Code Igniter menang, tergantung aplikasi yang akan kita buat. Nah, yang ketiga ini mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian ketika mau mulai belajar Code Igniter atau Laravel. Kemudahan dalam belajarnya. Memang betul. Bagi kalian yang sudah belajar PHP dasar, kalau mau lanjut ke framework, saya sarankan banget untuk belajar Code Igniter dulu. Karena Code Igniter ini tidak banyak fitur-fitur yang mesti kita pelajari, yang tingkatnya intermediate atau advanced. Kalian cukup belajar bagaimana konsep MVC-nya. Contoh ya, di Code Igniter kalian tidak perlu pusing dengan namanya routing. routing di Laravel agak-agak membuat alergi para pemula. Kenapa sih setiap mau buka, kenapa sih kita mau membuat URL aja mesti di-deklarasi dulu. Kalau di Code Igniter otomatis, misalnya URL slash controller slash function slash parameter. That's it. Terus juga ada command line yang ini juga cukup membuat alergi para pemula. Bang, gimana sih? Kok mesti pakai ginian? Emang kalau membuat controller, nggak bisa ya copy paste aja. Kalau di Laravel kan mesti PHP artisan, make controller, make model gitu. Sebenarnya bisa. Jadi artisan itu atau command line ini hanya fiturnya fitur tambahan memudahkan kita ketika membuat controller. Kalau di Code Igniter, kita biasanya copy atau bikin file baru dan langsung kita buat namanya misalnya siswa controller. Kalau di Laravel, kita bisa dengan cara itu. Tapi sama Laravelnya dibantu dengan command line-nya dia. Dengan artisannya dia, kita tinggal tulis aja PHP artisan, make controller, dan controller itu terbuat. Jadi intinya, pertanyaannya pilih Code Igniter atau Laravel tergantung proyek yang mau kalian buat. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak ada yang lebih bagus atau tidak ada yang lebih bagus. Terus selanjutnya, kalau kalian baru belajar PHP, jangan langsung ke Laravel dulu. Sebaiknya menginjak atau menjajaki Code Igniter dulu. Supaya kalian tahu step-step MVC-nya. Nah, bagi kalian yang sudah bisa Code Igniter, saya sarankan banget untuk memulai Laravel. Karena kalian akan masuk ke dalam fitur-fitur yang tingkat lanjutnya, di mana nanti mungkin kegalauan kalian bagaimana masalah relasi-relasi database itu dengan banyak join, query-query-query-nya kalian joinin dari table ini ke sini, pusing, di Laravel terselesaikan dengan sangat mudah. Kesimpulannya, saya serahkan kepada kalian mau pilih Code Igniter atau Laravel.